Cek, cek. Udah nyala belum kameranya? Udah ngerekam belum sih ini? Wuh, udah ya? Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Fajar di channel Boots Hero. Di video kali ini, aku ingin berbagi pengalaman ke kalian semuanya tentang pengalamanku membeli produk dengan merek Nike. Atau kita biasa sebut Nike. Kita tahu kalau brand Nike itu adalah brand global dan harganya itu bisa dibilang mahal banget lah. Sehingga buat kita, kaum al-miskinu dan al-miskinah, itu kesulitan buat bisa mendapatkan produk Nike yang original. Khususnya buat level yang top ya, level pro. Kalau untuk yang level mid-grade atau low-grade, saya yakin semuanya bisa ngebeli. Tapi kalau untuk yang levelnya pro, itu nggak semua orang bisa ngebeli produk itu. Karena harganya memang luar biasa mahal. Jadi, pengalaman yang ingin saya bagikan ke kalian adalah bagaimana cara saya bisa membeli sepatu Nike dengan levelnya, yaitu level top grade atau level pemain pro. Tapi dengan harga yang relatif murah. Jadi, saya ceritakan di video ini. Dan for your information, Sebelumnya, Boots Hero juga pernah nge-review produk sepatu Nike. Itu udah lama banget, mungkin hampir 2 tahun. Atau lebih dari 2 tahun yang lalu. Kalian bisa scroll ke bawah videonya Boots Hero. Paling lama itu, Boots Hero pernah nge-review sepatu Nike T90 Laser. Nah, itu udah sepatu lama banget itu. Dan itu pun, itu bukan sepatunya saya. Itu sepatu temen. Kalau buat punya sepatu Nike sendiri, aku pernah punya sepatu Nike, yaitu Nike Heifer Venom. Yang level top grade cuma 1. Dan level yang mid grade itu ada 1 juga. Jadi, cuma 2 kali saya punya produk Nike. Nah, kemarin aku beli sepatu Nike Premier. Ini Premier 2. Premier 2 ini, kalau kalian cek di Pro Direct Soccer itu harganya masih lumayan lah. Di atas 1 juta. Karena ini level pro dan ini bahannya leader. Ini adalah seri klasiknya Nike ya. Nah, tuh. Bisa kebaca nggak? Ini adalah dari tahun 1972. Bukan artinya sepatu ini diproduksi di tahun 1972. Sepatu ini adalah versi remake-nya dari sepatu yang ada di tahun 1972. Nah, sepatu ini tuh aku dapetin second dengan harga di bawah 1 juta rupiah. Dengan kondisi yang masih sangat bagus kalau menurut saya buat. Dari segi lem-lemannya dan juga minusnya, itu cuma ada nih, lecet pemakaian. Kalau kalian lihat di video, tuh bakal kelihatan di sini ada bekas lecet kena gaprak. Mungkin kena sliding sama pemiliknya terdahulu. Buat kalian yang udah pernah nonton videonya Boots Hero tentang keuntungan membeli sepatu dengan kondisi second, pasti kalian tahu kenapa kalian lebih baik beli sepatu second. Salah satu yang aku jelasin di sana itu adalah harganya yang lebih murah. Nah, seperti contohnya sepatu ini. Ini aku beli dengan kondisi second, harganya itu murah dan masih dalam kondisi yang sangat bagus buat tanding. Ini udah pernah aku pakai sekali buat main. Ya, agak keras juga mainnya dan masih oke ternyata lem-lemannya. Dan juga selain itu sepatu ini bobotnya juga ringan. Ya, namanya Nike levelnya Pro ya. Pasti top lah, pokoknya enak kalau dipakai. Jadi intinya, pengalaman yang ingin aku bagikan ke kalian adalah, buat kalian yang pengen beli sepatu Nike dengan level Pro, saya saranin buat beli second aja. Ya, buat kalian yang budget al-miskinu, al-miskinah seperti saya ini, beli second aja lah. Karena kalian walaupun beli sepatu dengan kondisi second, tapi kalian juga bisa lihat kondisinya itu masih bagus atau enggak gitu loh. Apalagi kalau kalian itu belinya bisa COD. Ini COD, terus terang ini COD. Dan bisa dicek secara langsung, kalau masih bagus ya sikat aja. Walaupun second nggak masalah lah. Itu nggak akan mengurangi performa dari sepatu ini kok. Daripada kalian beli baru, itu mubazir banget kalau menurut saya. Apalagi buat kalian yang masih muda. Karena kebanyakan penonton Boots Hero ini kan masih usia SMP sampai SMA sih kebanyakan. Jadi kalau kalian beli sepatu Nike dengan kondisi baru, mahal, dan kaki kalian puber, tambah gede, itu sayang banget nanti ujung-ujung dijual. Dijual juga harganya lebih murah. Pasti daripada harga barunya. Apalagi kalau misalnya kaki kalian puber, terus dipakai terus, yang ada jebol sepatunya. Gitu. Jadi lebih baik beli second aja. Meskipun second, itu tidak mengurangi tingkat keoriginalitasan sepatu. Karena sepatu original tuh mau kondisinya baru atau second, mau hancur sekalipun namanya ori, ya tetap ori. Meskipun nggak penting ini, sebenarnya ada sedikit informasi yang bisa kalian dapatkan. Dan hikmah yang kalian pelajari. Bahwa beli sepatu second pun nggak masalah. Yang penting tetap original. Nah, pertanyaannya. Ini kan sepatu saya dapetin dengan cara COD. Nah, buat online gimana? Mungkin akan saya bahas di next video. Oke, itu aja video kali ini. Jika kalian suka, silakan klik like. Silakan komentar di bawah kalau kalian ingin tanya apa aja. Dan yang pasti, jangan lupa buat subscribe agar channel ini berkembang jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Dan tetap cintai sepak bola Indonesia ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.